Kemendikbud menanggapi aturan yang diterapkan oleh Pemprov NTT mengenai kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Kebijakan ini sesuai dengan instruksi Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan masuk sekolah lebih awal, khususnya bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di wilayah Kota Kupang. Para siswa SMA atau SMK itu diminta masuk sekolah pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Instruksi tersebut diberikan kepada pihak SMA atau SMK di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aturan ini ternyata sudah diterapkan mulai Senin 27 Februari 2023, MAMS. SMA Negeri 1 Kota Kupang dan SMA Negeri 6 sudah menerapkan aturan siswa masuk pukul 5 waktu Indonesia Tengah ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi menjelaskan, kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi ini diterapkan untuk melatih kedisiplinan anak-anak NTT. Pihak Kemendikbut Ristek pun menanggapi kebijakan ini. PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Anang Ristanto menegaskan, pihak Kemendikbut Ristek akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait kebijakan tersebut. Anang menjelaskan, Pemda NTT perlu mempersiapkan secara matang dan memperhitungkan berbagai dampak yang mungkin terjadi dalam setiap proses perumusan kebijakan di bidang pendidikan. Anang juga mengingatkan agar hak siswa diperhatikan dalam proses belajar-mengajar, serta visi merdeka belajar berjalan di sekolah.